Yo, kembali channel gue Oke, ya kita dapat kabar baru dari Amy Pascal nih Dan jujurnya ketika gue baca tadi beritanya di berbagai macam situs Gue kaget, sumpah gue kaget Ternyata Spider-Man yang spesie Tom Holland tidak jadi keluar MCU Oke, karena permintaan para fans Akhirnya Sony dan Disney memutuskan untuk kerjasama lagi Ini udah nambah hype banget Jadi bisa dipastikan bahwa Bukanlah film trilogi akhir dari Spider-Man versi Tom Holland Oke, ya kok bisa? Nah, kita akan bahas di video ini Dan kalian kalau punya informasi apapun Tulis di kolom komentar dan tonton video sampai habis Oke, karena mungkin gue punya informasi-informasi penting Untuk kalian bagi kalian yang belum tahu tentang informasi seperti ini Oke, sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe Dan like video sebagian banyaknya Dan juga share video teman-teman kalian Maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian Oke, kita akan bahas sebenarnya alasan Kenapa Spider-Man tidak jadi keluar dari MCU Oke, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia Oke, ya Ini Spider-Man gak keluar dari MCU jujur nih Kalau kita udah dapatkan kampanye sebelumnya Itu kan mengatakan bahwa setelah No Way Home Si Tom Holland ini akan langsung pindah ke SSU Sesuai dengan film triloginya si No Way Home Ketika Spider-Man tidak akan bisa kembali ke universe-nya MCU Melainkan, dia akan langsung menuju ke Sony Spider-Man Universe Dimana dia akan langsung bertemu dengan Venom, Carnage Dan juga Kraven Dan juga berbagai macam film-film Marvel Sony yang ada di sana Ya, termasuk dengan Morbius juga Dan sini, gue kakinya ternyata dari Amy Pascal Setelah kepentingan dari Sony mengatakan bahwa Si Spider-Man tidak akan keluar dari MCU Dan justru, dia akan diperpanjang kontraknya oleh Disney Dengan tiga film Spider-Man yang lainnya Jadi, dia akan punya tiga trilogi lagi Jadi, bisa dipastikan ini akan menjadi Saga Saga Spider-Man Universe-nya VC-MCU Oke, ini Spider-Man-nya akan dibuat Saga Waduh, itu gue tuh udah hype banget sih Mungkin karena permintaan para fans Nah, ini loh Gue suka studio Gue suka company Yang beneran mereka itu mendengarkan para fans gitu loh Apa yang tinggal oleh para fans Mereka kabulkan Itu loh, ini yang gue suka Jadi, bisa dibilang Oh my God, ini Sony dan Disney Udah mulai mata-mata memikirkan cara ini Akhirnya, mereka punya strategi Untuk menciptakan tiga film Spider-Man lagi Jadi, Noi Hope ini bisa dipastikan Ini adalah akhir dari art pertama Kalau kalian udah tau, nonton anime ya Anime kan ada berbagai macam art Jadi, episode 1, episode 1 itu art yang ini Art A Lalu, selanjutnya art B, art C, art D Nah, disini mereka akan membuat art keduanya Jadi, bisa dibilang Noi Hope ini adalah akhir dari art pertamanya Nah, jadi seperti itu Jadi, setiap trilogi itu Ada berbagai macam art-artnya Jadi, kayak temanya lah ya Jadi, wow Gila sih Ini bisa dibilang Oh my God Waduh Jujur, gue suka sih Karena ini bisa memasukkan Spider-Man si Miles Morales Karena kita akan mendapatkan Spider-Man Miles Morales di MCU Dan mereka masih mempertimbangkan Apakah mereka akan mengeluarkan dia Atau tidak Ataupun Si Peter Parker ini Akan dibuat lagi ceritanya Yang lebih menarik atau nggak Jadi, kita masih belum tau ya Karena Mereka masih fokus ke promosinya Noi Hope Dan juga untuk proyek ke depannya Spider-Man ini akan mempunyai tiga film Yang temanya masih misterius Oke Nah, harapannya gue disini adalah Untuk ketika Spider-Man yang Untuk akan film Tiga film berikutnya Di Disney Ataupun di Sony nanti ya Karena Karena kalau Misalnya Sony Ini akan Kejasama dengan Disney Kemungkinan Si Spider-Man-nya si Tom Holland Ini akan bisa Time travel ke Dunianya si Sony Oke Kita akan bersama Morbius Venom Kraven Dan juga Berbagai macam Film-film Marvel Spider-Man yang akan Tampil di Sony Ini akan pindah ke MCU Jadi, ada penyebrangan Multiverse Nah, gue mau seperti itu Jadi, tidak hanya di No Way Home Tapi juga ini akan ditatkan Ke film-film MCU berikutnya Karena Ini bisa mempengaruhi Jalan cerita Multiverse Yang akan dikembangkan Oleh pihak Marvel Nah, gitu Jadi, gue mau sih Untuk crossover atau multiverse ini Tidak akan berpacu Ke satu film ini doang Gitu Jadi, kayak DC lah DC tuh udah main multiverse Dan itu bersambungan Sampai sekarang Nah, kalian bisa tau-tau Di Arrowverse Itu udah mulai multiverse Dan itu masih Masih berjalan sampai sekarang Dan itu udah dimulai Tidak tahun 2015 Untuk DCCW Arrowverse ya Itu udah mulai Mulai multiverse Udah main crossover Sampai sekarang Mereka masih main crossover Gue mau Marvel juga seperti itu Jadi, apa ya Bisa dikatakan Fan service itu Tidak hanya sebagai fan service doang Gue mau itu ada Sebagai impact cerita Yang benar-benar kuat Jadi, itu bisa dipastikan Sebagai event crossover Nah, jadi crossovernya apa? Crossovernya multiverse Bukannya beda film Tapi satu universe Tidak Jadi, benar-benar beda Beda multiverse Nah, gitu Gue mau seperti itu Dengan konsep dibuat oleh DC Mereka ambil konsep itu Dan dijadikan Diimplementasikan Kedalam Marvel ini Gue mau seperti itu Karena Ya, sampai sekarang sih Untuk crossovernya Mereka tuh hanya sebagai Star Trek Earth doang Tapi, di berbagai multiverse Mereka belum Dan In The Way Home Adalah debut awalnya Mereka untuk menerapkan Multiverse-nya Jadi, seperti itu Makanya Gue mau seperti itu Jadi, gak hanya Satu kecontoh ini doang Dan gue suka banget sih Tapi gini Ada satu hal yang gue Janggal disini Dan juga ada Berbagai macam para fans Juga ada banyak Dari kalian komen Di video gue Mengatakan Bahwa kalau Superman Tom Holland Jika tidak dia Dipisahkan dengan MCU Maka semuanya Akan terkoneksi Dengan Iron Man Tony Stark Iya, gue suju banget Karena gini Gue ya Dari tiga film ini Oke lah Katakanlah Iron Man Itu harus sebagai Hero pertamanya MCU Tapi, kalian coba Pantikan ya Kalau kalian udah Non DC di Arrowverse Itu kan Yang hero utamanya Itu adalah Green Arrow Setelah Green Arrow mati Di Crash on Infinite Earths Dia udah mati Ya, udah kelar Gini lho Udah kelar Disini Malah Iron Man itu Malah dijadikan sebagai Patokan lagi Astaga Tuhan Gini lho Iya, gue tau Iron Man sebagai hero pertama Tapi, kalau ceritanya Udah selesai Selesai Kita tuh butuh Arc baru Kita butuh Story baru Masa lo sampai Nanti tahun ke depan Lo akan Menebakkan yang namanya Iron Man juga Ya, kita bosen Kita butuh Suatu arc yang baru Kita butuh Cerita tema yang baru Jadi, tidak hanya mengatakan Star Industries Star Industries Udah lah Kita fokus ke Yang lain Pusaya yang lain Yang kayak-kaya itu Ada loh Selain Star Industries Oskorp Oskorp itu juga bagus Oskorp Tunggu menung Osborn Juga ada Makanya gue pengennya MCU ini Spider-Man 3D Loki Kedepannya Gue mau ada Hero Osborn Gue mau tau Gue mau ada Hero Osborn Gue mau ada Mary Jane Gue mau ada Gwen Stacy Ada Mars Morales Atau berbagai macam Tidakar-kata Spider-Man Kalau di Spider-Man Kita bahas Spider-Man ya Gue mau ada Kata-kata ini semua Dan itu Tidak-kata di MCU Gue mau tau Apakah mereka bisa Nah, gitu Karena gini Gue sayang Ketika Spider-Man 3D Loki Pertama ini Dari Homecoming Sampai Father Home No Way Home ini Tidak-kata kata si Harry Osborn Mohon maaf nih Gue penggemar Berat Spider-Man Dan gue udah baca komen Dan gue udah Nonton semua animasinya Harry Osborn Itu selalu menjadi teman By Spider-Man Dan juga menjadi Rivalnya si Peter Parker Nah, untuk menopatkan si MJ Dari dulu Seperti itu, Pak Makanya disini Gue mau Tidak-idak di depannya Gue mau ada Harry Osborn Gue mau tau gue Gue mau ada Harry Osborn Oskorp juga ada Sebagai Pesaingannya Stark Industries Kalau mereka Mau menyambungkan Dengan MCU Jadi seperti itu Makanya gue mau Adanya seperti itu Makanya Gue juga yang kedua Gue mau Untuk ceritanya Si Spider-Man ini Harus kuat, Pak Gak hanya mengandangkan Fanservice doang Untuk film ke depannya Tapi juga Story-nya kuat Contoh deh Kayak Tommy Maguire Itu dia gak pake Fanservice Tapi dia juga kuat Karena apa? Jadi Far From Home Nah, Far From itu Udah mulai bagus Certanya udah mulai Oke, prognis parah Nah, gue mau seperti itu Untuk ke depannya Jadi Tidaknya mengenakan Tony Stark Jadi gini Spider-Man itu Spider-Man itu Spider-Man itu Adalah orang yang mandiri, Pak Dia tuh Bisa bikin kostum sendiri Dia tuh apa-apa sendiri Dia tuh sendiri-sendiri Jadi Kalau kalian udah main Gap S4 Lo pasti tau lah Spider-Man itu Desain kostumnya aja Dia tuh sendiri Oke, dibantu oleh Doc Ock Tapi kayak itu kan Hanya sebagai sementara doang Selanjutnya Dia kan bikin sendiri Berbagai-bagai Sultu Spider-Man yang Black, Black Gold Itu kan dia Dia buat sendiri Di arc ketiga final Dia itu akan Bertahun dengan Sinus di Spider-Man PS4 Jadi gue mau Spider-Man itu Harus dibuat Bener-bener struggle-nya Bener-bener mandiri Gitu loh Jadi seperti itu Makanya gue mau Seperti itu sih Untuk ditempatkan Tom Holland Gue mau Dia dibuat dewasa Dibuat dewasa Dibuat struggle Sama Please lah Jokes-jokesnya Lebih diminimis dikit lah Nah gitu Kayak S4 S4-S4 lah S4-S4 itu Penuh dengan Investigasi Duga ceritanya Sangat menarik Lebih menarik Dari homecoming Gue mohon maaf Gue suka bilang gini Karena oh S4-S4 tuh Story lainnya Oh my god Gue suka banget Dan gue ketika main itu Apalagi gue masih ingin Ketika gue Melawan si Tokok Di final Apa aja Gue emosionalnya Dapet Gue sebagai player Ketika gue main itu Oh my god Gila Gila Makanya gue mau Seperti itu Dan Cirtanya harus kuat sih Itu yang gue Rekuat dari Trilogi Spider-Man Untuk ke depannya Dan Predisi gue Dari kalian juga Ada yang mengatakan Bahwa Spider-Man Untuk ke depannya ini Akan bergabung ke Young Avengers juga Karena kan ini MCU kan Akan punya project Namanya Young Avengers Jadi bisa dimaksikan Spider-Man ini Akan bergabung Atau Dia hanya sebagai Penasehat doang Karena kan dia udah Bergabung ke Avengers Lebih dulu kan Dan Kemungkinan Yang masuk Young Avengers ini Itu adalah si Mars Morales Karena Kalau kita hitung Dari timeline Sebenernya Mars Morales itu Lebih mudah Dari beatmarker Jadi Gue mau si Mars Morales ini Akan hadir di MCU Ya Gue mau Gue mau banget Karena Kita sampai sekarang pun Kita belum bisa mendapatkan Live action Event si Mars Morales Di Marvel Studios Ataupun Marvel film yang lainnya Atmos pun Gerakannya Sony Itu belum ada sama sekali Jadi Gue mau Debutnya Mars Morales Ada disini Dan dibuat Makin bagus banget Gue mau seperti itu Karena Ya juga kita udah nonton Filmnya Spider-Man Into the Spider-Verse Oh my God Bagus banget Gue awalnya meremehkan Tapi ketika gue melihat filmnya Oh my God Story lainnya Bagus Semua Spider-Man dari universe Bagus Bagus banget Gue Gue rasanya kayak Apa ya Apa yang gue baca di komik itu Meskipun jadinya agak beda Tapi Diimplementasikannya Sangat baik sekali Bahkan animasinya Si 3D animasinya Good Good banget Jadi Oh my God The best Makanya gue pengen Mereka itu Kuat di story-nya Nah gitu sih Peter Parker Gue mau dia dibikin struggle Gue mau dibikin dia tuh Bener-bener banyak masalah Dia dibikin banyak banget Apa cobaan Karena This is Peter Parker Gue mau seperti itu Nah ditambah lagi dengan Isi Mars Morales Sebagai juniornya dia Nah gitu Gue mau dia sempat Gue mau tau pengembangan Seperti apa sih Seperti itu Oh iya satu lagi Ada berbagai macam teori Yang mengatakan Untuk ketiga Untuk ketiga film sebenarnya ini Ini akan berfokus ke Si Norman Osborn Katanya seperti itu Tapi Norman Osborn yang akan Dibanggung sini Bukan Norman Osborn Versi film Tofu Mereka Norman Osborn Dan juga keluarga Osborn yang lainnya Ini akan berfokus ke MCU Jadi bisa dipastikan Norman Osborn dari No Way Home itu Hanya sebagai fanservice Oke Hanya sebagai fanservice Dan itu hanya sebagai Kita yang Udah menonton Spiderman dari tahun 2002 ya Tapi Maguire Itu kita hanya sebagai Pengingat Oh dia tuh pernah main Di film ini loh Nah jadi Hanya sebagai Just unfanservice Tapi kalau untungnya disini Tapi kalau disini Katanya itu akan menjadi Ribut yang besar-besaran Norman Osbornnya Pemeran juga beda Harry Osborn juga beda Nah gue mau disini Untuk casting-castingnya Nah namanya MCU kan Pasti Kalau masalah casting Mereka sangat-sang hati-hati banget ya Gue mau Untuk Norman Osborn Jadi Harry Osbornnya Ada suatu konflik Dan mungkin kalau mereka Mau menyandangkan Star Industries Oke gak masalah Hanya sebagai Competitor saja Hanya sebagai Persaingan bisnis doang Oke Tapi untuk story utamanya Gue mau Please lu lepas dari Iron Man lah Story udah selesai Oke oke sudah selesai Jadi jangan sampai Lu lanjut lagi Oh dia pakai Reaktor itu Itu judul aja Gue agak sedikit kecewa Sumpah judul aja Karena Ketika ada Berbagai teori Mengatakan Elektron pake Reaktornya Si Tony Stark Aduh Tony Stark lagi Gue langsung gini Tolong lah Kayak Ini juga Banyak temen-temen gue Yang lebih dewasa Bahkan mereka itu Nyebutnya Kapan Superman ini bisa Lepas dari Iron Man itu Kapan Ada juga yang mengatakan Noba gak bisa kan Itu kan Yang hero utamanya Iron Man Iya gue tau Hero utamanya Iron Man Cuman ya Kalo dia udah mati Story lainnya udah selesai Gitu loh ya Ampun Ya udahlah ya Ya udahlah Tapi ya mungkin Di penutup Noi Home ini Mungkin hanya sebagai Poingat kembali Kita untuk sebagai Mentornya Spider-Man ini Iron Man Si Tony Stark Nah jadi Hanya sebagai pengingat doang Tapi untuk di arc pertama Nah di arc kedua Nanti untuk trilogi berikutnya Itu kayaknya udah lepas Dari Iron Man Jadi ini bener-bener Storynya udah Pure Spider-Man banget Nah jadi seperti itu Makanya gue pengen Story ini harus bagus sih Mohon maaf Trilogi ke depannya Nah untuk trilogi ke depannya Gue mau cerita lebih menarik Satu dan kedua Untuk angle-angle nya Please Itu harus ada Cinematografi Yang sangat-sangat kreatif Kreatif Script Dan juga Jokesnya Lu turunin lah Karena gue juga Apa yang Ada ngeh gitu loh Ke MC gue Templatenya makin diperparah Itu masuk parah banget Mohon maaf nih Gue bahasnya ngeras lagi nih Karena itu film MC Paling parah menurut gue Tidak demen banget Gue rugi pak Gue ngeluhin dulu Segitu Tapi At least disini At least disini Gue mau Mereka tuh fokusnya Dengan storyline Speed Parker Yang bisa dibilang Sangat struggle Dan Miles Morales Oh my god Gue mau ada disitu pak Gitu Ya itu aja Mungkin video kali ini Mengenai Keterlipatan Spiderman yang akan Kembali lagi Ya ini bener-bener Berita yang sangat-sangat Sangat hangat banget Ya gue yakin Dari kalian tuh Pasti Tidak-tidak ketika Kalian mendengar kabar Oh Spiderman Tidak akan Keluar dari MCU Gue sangat-sengat Seneng banget Seneng banget Tapi disini Gue mau juga Sony Gue mau juga Sony itu juga Apa ya Universenya Untuk film-film Spiderman kayak si Venom Morbius Bahkan Craven Sekalipun ya Ataupun mereka Filih-film berikutnya Mungkin mereka akan Membuat filmnya Si Black Cat Ya Si film-film Spiderman lagi Gue mau Itu mereka akan Terkoneksi ke MCU Sehingga adanya Crossover Ada event-event Crossover Nah gitu Gue mau seperti itu Gue mau seperti itu Mohon maaf nih Ya gue kangen sih Dengan apa ya Bisa dibilang Marvel tuh udah Merana ke series Oh my god Itu bagus banget sih Mereka disini Gue mengharapkan Disini Spiderman Bisa dikebakar lagi Tidak-lokinya Movie-nya Gue harapkan lagi Dan satu lagi Peskripnya Jangan sampai Lo terlalu malas Dan lo Jangan sampai Lo mengkoneksikan lagi Dengan Tony Stark Itu gue beji banget Sumpah Udah selesai Lo Konek-konekin lagi Bodoh amat lah Memang jelas At least Harapan gue Seperti itu sih Seperti itu Oke Itu aja Mengenai video kali ini Mengenai Pembahasan gue Mengenai Spiderman Udah kembali ke MCU Welcome back to MCU Bro Tom Holland If you watch this video I want to say Congratulations bro You welcome back to MCU Oke Bagus banget Gue suka banget Oke Kita akan Melihat kembali Aksi-aksi Tom Holland lagi Oke Mantap Mantap Terima kasih Udah menonton video ini guys Kalau kalian punya Tempat lain Atau kalian punya Informasi lain Tulis di kolom Komentar di bawah Dan kalian bisa Diskusi kebarat Dengan gue Seperti biasanya Oke Terima kasih Udah menonton video guys Selamat like Comment dan subscribe Untuk gue Mendidik Tapi bukan semua Karena gue janji Sebabisa mungkin Gue akan buat video Seperti ini lagi Oke Sampai-sampai di video berikutnya Adios Wooo